Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Informasi Laidia Pemirsa, realisasi investasi sepanjang tahun 2021 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 900 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Pahlil Lahadalia, mengatakan realisasi investasi tahun 2021 tumbuh 9 persen dibanding periode yang sabat tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2021 mencapai 901,02 triliun rupiah atau 100,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar 900 triliun rupiah. Realisasi dari Januari sampai dengan Desember kita mencapai 901,02 triliun. Artinya melampaui target dari perintah Bapak Presiden kepada kami sebesar 900 triliun. Alhamdulillah saya terima kasih banget kepada semua pihak yang telah mendukung program dan kerja keras ini. Ini gak gampang memang, ini jujur saya katakan gak gampang. Kami harus membuat strategi-strategi di luar kelaziman. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Pahlil Lahadalia, mengungkapkan posisi investasi asing dan domestik cukup berimbang. Investasi asing atau penanaman modal asing PMA tercatat sebesar 454 triliun rupiah atau 50,4 persen dari total investasi. Sementara penanaman modal dalam negeri PMDN sebesar 447 triliun rupiah atau 49,6 persen dari total investasi. Secara sektoral, industri logam dasar masih mendominasi investasi dengan nilai 117,5 triliun rupiah diikuti industri perumahan sebesar 117,4 triliun rupiah. Transportasi 107,4 triliun rupiah, kelistrikan 81,6 triliun, dan industri pertambangan sebesar 81,2 triliun rupiah. Sementara secara wilayah investasi di luar Jawa masih mendominasi investasi yang masuk tahun 2021 dengan komposisi 52 persen investasi luar Jawa dan 48 persen investasi di Pulau Jawa. Sementara itu untuk kuartal 4 2021 realisasi investasi tercatat sebesar 241,6 triliun rupiah atau naik 12,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Dan wilayah DKI Jakarta menjadi daerah tujuan investasi terbesar. Sejak saya di Kementerian Investasi, itu selalu Jawa Barat, itu nomor satu. Tapi kali ini DKI menyalim Jawa Barat. Ini mungkin terjadi kompetisi juga ini antara DKI sama Jawa Barat. Ini kompetisi kepimpinan juga kelihatannya ini. Tapi harus diakui bahwa memang kali ini DKI lebih banyak realisasi investasinya. Bahlil menambahkan selama kuartal 4 2021 total tenaga kerja yang terserap sebanyak 295 ribu orang naik tipis 0,24 persen. Sementara itu berdasarkan negara asal investasi, Singapura masih mendominasi investasi yang masuk selama kuartal 4 2021 diikuti Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.